Eks pengurus pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Ken Setiawan membongkar trik Panji Gumilang CS dalam mendoktrin calon jamaahnya. Dilansir dari Tribun Wow.com, Ken Setiawan menyebut Panji Gumilang CS bisa merampok harta jamaahnya hanya dalam waktu 2 jam. Bahkan, hal itu dilakukan Panji Gumilang CS tanpa hipnotis. Ken Setiawan mengaku pernah menjadi pengurus pondok pes Al Zaitun sejak 2000 hingga 2002. Pria yang juga pendiri negara Islam Indonesia Crisis Center itu lantas menceritakan saat dirinya masih menjadi bagian dari pengurus di pondok pes Al Zaitun Indramayu. Ia membuat gerakan bawah tanah untuk mengembalikan para jamaah NII agar kembali ke NKRI. Ken Setiawan menyampaikan pemahaman yang mereka ajarkan diharuskan bisa disebarkan ke orang lain. Kondisi ini sudah seperti narkoba, bahkan sakaunya lebih berbahaya dari narkoba. Ken menceritakan dalam tugas perekrutan calon jamaah itu, dahulu ia hanya membutuhkan waktu selama 2 jam saja untuk memberikan doktrin. Cukup dengan waktu selama itu, ia berhasil merampas semua harta benda yang dimiliki calon jamaah hanya dengan berdialog tanpa hipnotis sama sekali. Pada kesempatan itu, Ken turut mencontohkan doktrin yang diberikan pondok pes Al Zaitun pada saat proses perekrutan. Dalam merampas harta jamaah itu, pihak pondok pes Al Zaitun bahkan menghalalkan segala cara dan kepada siapa saja termasuk orang tua. Ia bahkan menyebut jika ada pilihan harus menyelamatkan nyawa orang tua atau harta orang tua, di jamaah didoktrin untuk lebih memilih menyelamatkan hartanya dahulu. Di sisi lain, NII Krisis Center sendiri sudah banyak menerima laporan soal praktek tersebut. Jumlahnya kata dia sudah puluhan ribu. Saat ini, Ken Setiawan, seorang pemendiri dari NII Krisis Center, sedang menerima laporan ke konfes di Kabupaten ini, bagaimana itu bagaimana kedatangan dari Ken Setiawan NII untuk memberikan penjelasan. Apalagi dengan saat ini, isu yang sedang berada di Kabupaten ini namanya, yakni soal tentang konfes Al Zaitun. Terima kasih telah menerima laporan soal itu, dan mereka yakin, berguruan mereka akan bagi kembali, jangan lupa jadi kembali. Dan ini menjadi puas perjalanan kita bersama. Mari kita yang waras, jangan diam, sampaikan kebenaran ini, dan kita berharap, teman-teman yang juga menjadi korban, mari kita bersuahkan. Jangan sampai masalah ini menjadi polonik terus-menerus, dan kita juga berharap-harap ketika sudah nanti ada tindak lanjut dari kewangan, kebanggaan, kemasyarakat, dari kemenang, juga penting, karena ini juga persoalan serius. Ini maka, mendidikan negara-negara, jadi, kalau orang awam hanya melihat covernya, ini bagus, kurikulumnya menang, tapi ada titik kurikulum lah ini yang tidak disampaikan, dan kita berharap tidak apa-apa dalam hal ini, dan juga dari negara, dari Baik dan Baik, yang mengatalkan, termasuknya dikumpulkan segala titik kurutangan, agar masalah ini sudah selesai. Itu mungkin dari saya, sebagai awalan, jika ada salah pun maaf, nanti dikaji saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disampaikan oleh ikan setiawan ya, bahwa baru saja ada pertemuan sikap dari PWN Ujabar, yang menyatakan sikap untuk haram ya, hukumnya membunuhkan anak di pondok kesantaran ala hitam. Ken juga sangat berharap agar, dan lain sebagainya juga bisa melakukan sikap yang sama, mengingat apa yang terjadi, sangat memahayakan dan lain sebagainya. Ini semua yang bisa dikaji saya, dan lain sebagainya. Yang kita akan, dan ini, 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 bisa mengenai di layar, yang akan disampaikan oleh, Bokor, Stanyis, Maus, Baik-baikin, dan saya akan berhasil, dan berhasil, dan berhasil. selamat menikmati